Ya lalu bagaimana kondisi polusi udara di Jakarta pagi ini dan juga penanganan apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota. Kita tanyakan kepada rekan Prita Zega. Selamat pagi Prita, bagaimana kondisi pantauan polusi udara pagi ini Prita? Ya selamat pagi, rendah aja juga pebersa TV One. Tentunya kualitas udara atau burunya kualitas udara di Jakarta masih menjadi perbincangan hangat. Dimana untuk pagi hari ini tadi kami sudah mengecek di aplikasi AKR bahwa untuk pagi hari ini masih sama dengan hari-hari kemarin dimana masih berada di angka 166 yang artinya ini masuk dalam kategori tidak sehat. Kami pantau di sini khususnya di kawasan Bunda Rahnai. Kami pantau sejak pukul 4 pagi tadi hingga sekarang bahwa mungkin Anda bisa melihat bahwa di kawasan ini pemirsa, ini terlihat ada kabut di belakang saya. Tapi itu bukan kabut, ini merupakan gambaran yang bisa kita lihat secara langsung bahwa memang kualitas udara di Jakarta begitu buruknya. Mungkin Anda juga bisa merasakan setiap harinya ketika Anda keluar rumah ada kabut-kabut yang abu-abu begitu pemirsa yang bisa Anda lihat secara langsung. Terlebih tadi di pagi hari ini di kawasan Bunda Rahnai. Dan pemirsa ada beberapa memang yang kita ketahui bahwa beberapa penyebab dari buruknya kualitas udara di Jakarta yang disebut-sebut sudah lebih dari 4 pekan. Kita sudah menghirup udara yang buruk di Jakarta pemirsa seperti penyebabnya yaitu transportasi, kemudian uap air, kemudian ada juga kebakaran hutan dan lahan yang menurut pantauan BMKG ini adanya asap yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Dan salah satunya juga fenomena El Nino yang saat ini sedang terjadi di Indonesia yang disebut-sebut ini merupakan salah satu penyebab mengapa kualitas udara di Jakarta buruk dalam 4 pekan ini pemirsa. Dan dalam mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta dalam 4 pekan ini memang pemerintah sudah melakukan beberapa upaya. Mungkin dalam beberapa hari kemarin kita sudah merasakan adanya hujan begitu pemirsa di beberapa wilayah di Jakarta yang ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi atau mengurangi buruknya kualitas udara di Jakarta yaitu dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Selain dari penerapan teknologi modifikasi cuaca pemirsa, pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik pemirsa. Dimana nantinya ini KLHK sudah menyiapkan beberapa peraturan yaitu peraturan baku mutu emisi hingga nantinya usaha kegiatan recycle baterai listrik yang pastinya untuk mengurangi kualitas udara di Jakarta yang buruknya sehingga menyegarkan balik kualitas udara di Jakarta. Kemudian juga pemirsa Pemprov DKI Jakarta memastikan untuk mobil pemadam kebakaran untuk menyiram beberapa titik-titik di kawasan Jakarta untuk memberikan uapan air begitu di beberapa kawasan di Jakarta untuk mengurangi kualitas udara di Jakarta yang buruk yang mana ini pemirsa setiap harinya dilakukan dalam waktu dua kali ini pada jam 10 kemudian jam 2 siang ini dilakukan setiap harinya. Selain dari beberapa upaya tadi pemerintah juga kembali menerapkan work from home untuk para warga di Jakarta untuk tetap di rumah sehingga tidak keluar rumah karena pemirsa salah satu dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari kualitas udara yang buruk di Jakarta yaitu infeksi saluran penapasan akut atau disebut dengan ISPA. Yang mana pemirsa dari data yang kami dapatkan yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa ini pada tahun 2023 khususnya pada bulan Agustus ini sudah mencapai 200 ribu pasien terkena ISPA pemirsa yang pastinya ini menjadi perhatian bersama dan pemerintah pun terus melakukan upaya-upaya berbagai upaya dalam mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta. Demikian kembalikan Anda. Baik, terima kasih Prita Zega, langsung dari Bundaran HI di Jakarta. Selamat bertugas kembali.